10 orang sindikat ilegal drilling terceduk jajaran Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi. Mereka ditangkap tangan ketika mengangkut minyak mentah dari 6 sumur di daerah Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kasus terungkap setelah adanya laporan masyarakat. Kurang dari sebelum penyelidikan akhirnya berujung dalam penangkapan. Yaitu mereka terdiri dari Sugiarto, Suparman, Elang, Deviansyah, Teddy Hidayat, Megi Fermamu, Hambali, Andi Azuara, dan Yudianto. Seluruhnya adalah wargo Sumatera Selatan yanglah ditetapkan sebagai pesanku. Pada sekitar pukul 02.00, masuk hari Rabu tanggal 13 sampai sekitar pukul 04.00, kami menemukan sebanyak 10 unit mobil. 10 unit mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau minyak mentah atau yang disebut kalau dengan secara hukum disebutnya adalah minyak bumi dari hasil drilling. Kemudian dari 10 kendaraan tersebut kami mengamankan, 10 juga tersangka yang merupakan suplai pengangkut. Selanjutnya kami amankan di Polsek Bajubang, kemudian barang bukti berupa 10 unit kendaraan yang bermuatan. Membawa minyak mentah direncanakan tersangka untuk disuplai ke pabrik-pabrik dan pedagang eceran di daerah Sumatera Selatan yang lalu mereka kerjakan sejak tahun 2018. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan 20 ton minyak mentah, 20 buah tetmon dan 10 unit mobil pickup. Atas kasusnya, para pesangka terancam dihukum mendekam di penjara selama 5 tahun.